Seniman Ukraina, Daria Marchenko, menciptakan karya seni dari amunisi yang dikumpulkan dari medan perang. Visinya tidak salah lagi, Presiden Rusia Vladimir Putin adalah muka perang. Menggunakan 5.000 selongsong peluru dari tempat pertempuran hebat seperti Marinka, Marchenko ingin memberikan gambaran pribadi pemimpin Rusia yang kompleks, yang dia gambarkan sebagai iblis dan kesombongan. Bagi saya, muka peperangan itu adalah Vladimir Putin, karena dia yang memerintahkan dan berbohong. Dengan karya ini, saya ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun, setiap orang melihat segalanya. Tidak hanya kepadanya, juga kepada masyarakat bahwa perang itu kehidupan. Potret itu paling sedikit terdiri dari delapan tipe selongsong peluru berbagai warna. Ada yang rusak, ada yang berwarna keemasan ketika dia menerimanya. Beberapa orang membantunya dengan membawakan selongsong itu, dan dia mengatakan secara emosional sangat sulit bekerja dengan bahan yang dapat melukai atau membunuh para warga. Jika saya mengatakan saya menua, saya tidak akan bohong. Itu menguras tenaga dan perlu dipulihkan, karena energinya sangat berat. Pada hari Merchenko meresmikan muka perang, telah dibagi di Facebook lebih dari 4.000 kali. Dia mengatakan ini adalah yang pertama dari 5 seri karya yang akan dipublikasikan. Karya lainnya akan diciptakan dari serpihan bom, granat, dan senjata lainnya yang digunakan di garis depan di perang Ukraina dengan Rusia yang dibantu separatis. Terima kasih telah menonton!